Halo teman-teman, balik lagi sama aku Franz di Neloncraft Jadi di video kali ini aku men showcase 3 shader realistis untuk low device ya Jadi ya langsung aja kita ke videonya teman-teman JSPE Shaders Nah ini dia penampilannya kalau siang hari teman-teman ya Oke, untuk animasi daunnya di pohon juga sangat smooth sekali teman-teman ya Dan untuk awannya juga realistis, untuk mataharinya juga realistis Dan ada fog-fognya coy, ada kayak embun-embunnya gitu coy ya Oke, untuk air animasinya juga sangat smooth teman-teman ya Kalian bisa lihat sendiri Dan untuk di bawah air dia juga cukup terang ya Ini jadi sangat keren sekali untuk bagi kalian yang ingin survival menggunakan shaders ini Dan untuk hujannya tidak ada animasi yang spesial teman-teman ya Mungkin ya seperti bawaan teman-teman ya Dan ini dia untuk sore harinya teman-teman ya Dan berikut untuk penerangan dari torch, lantern dan juga campfire teman-teman Ini sangat keren sekali coy, sangat realistis ya Dan untuk malam hari, untuk bulannya juga sangat keren teman-teman ya Dan itu sangat-sangat realistis coy Dan inilah untuk tampilan nethernya teman-teman ya Wow, keren sekali teman-teman Oke, berikut ada KDRT shaders Anging KDRT Jadi disini tampilannya untuk awannya polos teman-teman ya Mataranya bulat Dan untuk gerakan animasi di pohonnya sangat smooth Dan untuk animasi dari airnya Saya tidak sangat recommended banget buat kalian yang low device Karena saya low device aja nge-lag teman-teman ya Ini nge-lag teman-teman ya Dan apalagi untuk di bawah airnya teman-teman Ini sangat nge-lag sekali ya Jadi saya tidak rekomendasiin bagi kalian yang low device Atau spek kentang ya apinya Nah, sangat nge-lag sekali teman-teman Tapi, kalau kita tidak di air atau jauh dari air Itu tidak akan nge-lag teman-teman Jadi contoh seperti ini Nah, dan ini untuk hujannya teman-teman ya Ada animasi becek-beceknya teman-teman Nah, ini efek becek-beceknya Saya lagi main becek-becek coy Dan berikut untuk sore hari teman-teman Oke, untuk penerangan dari item torch, lantern, dan campfire Itu sangat smooth sekali teman-teman ya Dan sangat keren ya Pokoknya ini keren banget Sangat recommended banget bagi kalian Tapi ingat, bukan untuk low device Kalau dekat dengan air ya Nah, untuk malam banyak bintang Dan juga bulanya sangat realistis teman-teman Untuk nether, ini sangat gelap banget Jadi, bagi kalian yang ingin survival pakai shaders ini Saya tidak rekomendasiin ya Oke, selanjutnya ada reflect PA shaders Dan uniknya untuk mataharinya itu diganti tulisan Soup to Raphael 2034 coy Dan untuk animasi dari pohon atau daun ini sangat smooth ya Cuman agak kenceng banget sih Untuk awan juga polos coy Nah, untuk air ini masih bawaan teman-teman Tidak ada istimewanya coy Jadi, ini sangat recommended banget bagi low device teman-teman ya Dan untuk hujan juga seperti ini teman-teman ya Tidak ada keistimewaan di hujan coy Jadi, ini mungkin dikhususkan untuk low device yang ingin mencoba shaders teman-teman ya Untuk malam harinya Item torch, lantern, dan juga campfire Ini juga sangat semut teman-teman Dan sangat realistis coy Kalian bisa lihat sendiri Untuk malam harinya ini sangat keren sekali ya Dan ini sangat rekomendasi banget buat low device teman-teman ya Untuk malam hari, langit juga polos teman-teman ya Jadi, maklum ya untuk low device coy Dan untuk meter, ini juga sangat keren sekali teman-teman Tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang coy Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk showcase 3 shaders ini Dan ya, thank you banget udah klik video ini Dan pastikan udah like video ini dan jangan lupa di subscribe ya Oke, saya Frans, see you guys